Intro Apapun yang saya lakukan untuk seni Itu harus mempunyai tanggung jawab Kalau bisa seribu persen Lebih daripada apa yang kita bisa Untuk seni Karena untuk saya seni itu tidak bisa Diprediksi Tidak bisa Dianalisa Orang analisa Manusia kan analisa semua Tapi sebetulnya Tidak bisa dianalisa Hanya mengira-ngira Jadi ada selalu Untuk kita manusia Untuk di Waspadakan Kita kira kita sudah hebat What is hebat Kita dalam hati bilang Aduh Boleh juga ya Kita Kita belajar Itu apa gitu Boleh juga ya Saya bisa Cepat-cepat saya pikir Tapi tidak bisa ya Mesti ada maha kuasa Yang bilang Sudah bisa Nah itu Kalau kita sudah memang Sudah dalam sekali Maha kuasa sudah hadir disitu Itu yang Kita suka lupa Sebagai manusia Kita kira Sudah wah Ternyata Intinya Dari Kehidupan manusia Itu kita harus Bisa sentuh Kalau enggak We're not Miningless Useless Bener Ya kan Itulah Kedalaman yang Paling dalam Yang Kita tidak bisa Bicarakan Yang Gak bisa Kita dapatkan Di sekolahan Sekolahnya ya Sekolah kehidupan Lebih jelas Lebih jelas Bahwa di sekolah Tidak bisa Karena Boleh kita katakan Itu tidak untuk umum Betul Hanya kita yang tahu Nah ini adalah Sesuatu yang Kita berdua Membicarakan Sesuatu dari kita berdua Masing-masing Yang mempunyai Inti Yang Sebetulnya Untuk semua manusia Kita maunya itu semua Untuk semua manusia Tapi caranya Gimana Ya kan Jadi ada Hal-hal di Hidup kita Yang Kita tahu Tapi jalannya Gimana caranya Itu yang menariknya Kita kayak Exploring And then Discovering And Buntu Mentok Frustrated And then Keep going And then Discovering lagi And then Mentok lagi Terus gitu ya Tantu juga Berproses Dan jangan kecewa Udah tahu Bahwa You're not yet Finished Masih banyak Hal yang kita Mesti Laksanakan Itu semua Perintah Tuhan Gak bisa lain Kalau tidak Menyunggu terus Gitu Itu bukan Perintah Tuhan Cuma tujuannya Bukannya Makin deket Tapi kayak Makin jauh Kayak kita Kejar-kejaran Tujuan kita Karena kita Makin melihat banyak Kita makin Merasa kecil Gitu ya Nanti ya Ya Kita merasa Kecil Karena Kita Tidak Apa namanya ya Tidak mengerti Bahwa There is no end Kita harus mengerti There is an end Infinite Tapi ada kita Ketemu There is no end Kita harus Ngerti bahwa That is the truth There is no end Betul Dan kita Melongo Gitu No end Ya Bener-bener Kayak Semesta luas Dimana Endnya Dalam Manusia selalu Mau ada Titik habis Sudah Sudah Setian aja Puas kan Tapi sebetulnya Tidak puas Kita kembali-kembali Kesitu lagi kan Ini yang Menjadi kita Sebetulnya Restless Itu Tafdirnya Seniman gitu Iya Makanya sebenarnya Capek juga gitu Karena Restless terus Jadi Kapan rest Capek Tapi sebagian Capeknya Bahagia Betul Itu yang Orang gak ngerti Mungkin Iya kan Sebahagian Bahagia Yang bagian lagi Kok Belum habis-habis ya Kita Jengkel sama diri sendiri Itu Itu Yang buat kita Harinya ya Makin kenceng Makin kenceng gitu Betul Tambah kita Tidak puas sama diri Kita sendiri Maksudnya kan kita Menemui jalan Maha kuasa Kasih saya Kesempatan Dan saya Nyampe Kesempatan itu Gak pernah Gak pernah Kita selalu Gak puas Nah itu Yang menjadi kita Itu harus Dipikir Apakah betul Ini Tidak pernah puas Apakah kita Mesti cari Bagaimana caranya Untuk puas Supaya Kita bisa Ngomong sama Maha kuasa I did something And I hope I did it well Gitu ya Gak pernah kan kita Iya Pengalaman Bertemu yang maha kuasa Itu melalui musik Itu adalah Privilege yang luar biasa sih Itu yang memberi semangat baru Tenaga baru ya Kadang ya Ketemunya Gak Gak Ketemu dengan Kayak anak kecil Yang membanggakan Kadang ketemunya Kayak dengan Something yang Berantakan gitu Dan Yang maha kuasa juga Menerima Dan memberi Kesempatan Kedua Untuk kita Mengerjakan kembali Yang kita belum Ya Dan selalu Itu Even kalau kita Sudah puas Maha kuasa Nanya lagi Bener gak Ya Itu Ini kan yang kita Mesti belajar Dari diri Diri kita sendiri Bahwa manusia Is Never perfect Gak pernah perfect Yang perfect Juma Tuhan Nah itu yang kita Suka lupa kan We want to be perfect That's a good thing To do We want to be perfect But we have to acknowledge We will never be Karena kalau perfect Punya Tuhan Itu loh Kita suka lupa kan Itu saya ingat Waktu dulu Tante Waktu Kalau Kalau Muji yang di ATM Itu ya Highest mark Ya 99 200 Tante selalu ngomong Yang 100 Cuma punya Tuhan Yang lain Yang 99 Yang paling tinggi Itu I always remember Ya 100 Untuk siapa? Tuhan Mau sebagus Apapun Ya Kita manusia Yang 99 Nilainya Betul sekali Banyak sih Banyak sih Banyak yang Hal-hal yang kayak gitu ya Karena kan Bukan Ya itu bukan Sesuatu yang kayak Harus yang Besar gitu Ini kan ya Sesuatu yang Hanya rutinitas Daily Tapi kan banyak Hal-hal besar Yang kita bisa Pelajari dari hal-hal Yang rutin kecil Seperti ini gitu Ya betul Sangat benar Sangat benar Jadi waktu Tante explain Ya 100 Itu untuk Tuhan Kita manusia Sebagus apapun 99 Itu kan sebetulnya Tante sedang mengajari kita gitu Ojo jumawa gitu ya Ojo gemede Apa gitu Hal-hal yang simple Itu yang makanya Yang bagi kita Betul-betul Sungguh Suatu privilege Ada Dalam didikan Tante gitu Karena Ya musik gak bisa Semua musik Jatuh gitu It's going to be Useless Tadi Tante bilang ya Useless Meaningless Dan Ya end up nothing Kecuali Membanggakan diri Sendiri gitu Yang sia-sia Akhirnya malah menjadi Merugikan Banyak orang gitu kan Dan itu kan yang Gampang sekali terjadi Dan merugikan diri sendiri juga Oh iya pastinya Bener Itu yang orang suka Ya kan kita Lagi Ngomong mendalam Ini ya Suka lupa Tentang diri sendiri kan Ya kan We will never be perfect We want to be Dan itu eternal Resolve Untuk seniman Ya Nanti ya Nanti ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati